Intro Brigade MEO NTT melakukan aksi demo di depan Mapolda NTT dan meminta kepolisian untuk tegas menindak ormas radikal seperti FPI atau HTI Pulauan anggota ormas Brigade MEO NTT melakukan aksi demo di depan Mapolda NTT Dalam orasinya Ketua Brigade MEO, Pendeta Adin D.I. meminta kepolisian untuk berani bertindak terhadap ormas radikal seperti Front Pembela Islam dan Hisbut Tahrir Indonesia Yang sudah jelas ingin mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi hilafah atau syariah Selesai melakukan orasi, anggota Brigade MEO lalu diterima Direktur Intelkam Polda NTT, Kombes Pol Agus Prianto Serta Kabit Humas Polda NTT, Kombes Pol Jules Abraham Abbas untuk berdialog di dalam ruangan dit Intelkam Polda NTT Sama dengan TKI itu bertindak-tindak tegas, semua yang jelas pertentangan Bayangkan, pemerintah sudah resmi membuarkan, polisi sudah punya ruang yang tidak jelas, kasar yang jelas untuk menindak HTI Tapi mengapa dalam reuni Akbar 212 ada bendera HTI? Dan itu tertampang di depan para kepolisian dan TNI Lah ini kenapa dibiarkan? Apakah belum lagi ada aturan? Kalau dulu kepolisian mau bertindak takut-takut karena belum ada aturan yang jelas Sekarang sudah jelas, ini dilarang resmi Kenapa dibiarkan? Nah kami minta siapa-siapa itu harus ditangkap Ketua Brigade MEO menyatakan polisi harus bertindak Bila ada ormas FPI atau HTI yang hendak melakukan dakwah Ataupun melakukan kegiatan lainnya di Nusa Tenggara Timur Karena dapat mengancam toleransi beragama yang sudah terjalin baik di Nusa Tenggara Timur selama ini Dan apabila polisi tidak berani mengambil tindakan Maka Brigade MEO akan mengambil langkah sendiri dalam menuntaskan ormas FPI ataupun HTI Apalagi ada isu ormas FPI akan datang mencari Victor Laskudat di bumi Flobamora Dari Kupang Rudri Tugu, Tim Enews memberitakan